Halo teman-teman Supervisor Kali ini saya ingin membahas tentang Bagaimana cara Menampilkan layar Ponsel Android di Ubuntu 20.04 Menampilkan layar Android di Komputer Biasanya untuk kebutuhan Ingin mendemokan Aplikasi, ingin menampilkannya Di layar Komputer, saya sendiri Membutuhkannya untuk Dalam membuat Tutorial Hasilnya nanti Seperti ini, ini adalah Layar dari Ponsel Android Baik, langsung saja Yang pertama Kita siapkan Konfigurasi di Android itu Cukup Kita mengaktifkan Developer options dulu Bagi yang belum pernah Mengaktifkan, belum tahu caranya Itu kita buka Di Setting Setting Kemudian About Pound Kemudian di Android version Kita Tab Sebanyak 7 kali Oke Atau kita klik Tab Sebanyak 7 kali Di nomor versi Androidnya Androidnya Nanti itu akan aktif Developer option Kalau kita back Masuk ke setting lagi Itu Akan ada Developer option Nah, disini saya pakai Redmi Note 8 Dimana itu Menggunakan Android 9 Atau Modifikasinya itu MIUI 11 Di Redmi Note 8 ini Developer optionnya Berada di Setting Additional Setting Kemudian kita masuk Di developer Developer option Kita aktifkan USB Debugging Karena nanti kita ini Colok pakai Kabel USB Untuk terhubung Ke Komputer Selanjutnya Di Ubuntu Di sini Ubuntu 2004 Yang saya pakai Kita install Ini APT Install Android tools ADB Dan Fastboot Ini sudah terinstall Kemudian kita juga install Screen copy SCRCP Inilah tools yang digunakan Untuk Menampilkan Layar Android Dari layar Android Ke Ubuntu Inilah yang digunakan Tool utility ini Dikembangkan oleh Genie Mobile Perusahaan yang sama Yang mengembangkan Emulator Android Genie Motion Selanjutnya Selanjutnya Tinggal menghubungkan Perangkat Android Ponsel Android Ke Ubuntu Menggunakan kabel USB Lalu kita jalankan Lalu kita jalankan SCR CP Ini sudah terbuka Sudah terbuka Jadi responnya juga sangat Cepat Hanya Resolusinya Agak Kurang Ini gambarnya Agak pecat-pecat Di Ubuntu Oke Jadi Dengan seperti ini Kita Bisa Membuat Apa Demo aplikasi Atau Memudahkan kita Dalam Membuat Tutorial Kalau sudah cukup Close Window nya Kalau kita jalankan Lagi Oke Jadi Seperti itu Sangat Sangat mudah Cukup install ADB Dan Fastboot Di Ponsel Android Jangan lupa Diaktifkan Developer option USB Debugging Sekian Selamat Mencoba Selamat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.